Tiada hari tanpa memberikan beasiswa, itulah semangat yang terus digelorakan Sultan Adil Hendra saat ini, yang turun ke sekolah-sekolah untuk menyerahkan beasiswa PIP yang bersumber dari dana pusat. Seperti pada selasa pagi, pimpinan Komisi 10 DPR RI ini menyerahkan beasiswa PIP di SD Negeri 26 Kota Jambi. Di sini sah memberikan beasiswa kepada 953 siswa, diantaranya untuk siswa SD Negeri 26, SD Negeri 30, SD Negeri 41, SD Negeri 67, SD Negeri 68, SD Negeri 101, SD Negeri 143, SD Negeri 171, SD Negeri 172, SD Negeri 173, SD Negeri 174, dan SD Pertiwi 1. Sementara di titik kedua, sah memberikan beasiswa PIP di SMP Negeri 11 Kota Jambi dengan jumlah 415 siswa, yang berasal dari SMP Negeri 11 Kota Jambi, SD Islam Al-Falah Jambi, SD Negeri 52, dan SMA Negeri 1 Kota Jambi. Beasiswa PIP merupakan perjuangan sah sebagai bentuk kepeduliannya terhadap dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Dirinya meminta kepada semua pihak, khususnya Dinas Pendidikan, untuk terus berkoordinasi dengan baik, terutama mengenai data DAPO Dik Siswa, sehingga beasiswa ini dapat tepat sasaran. Kedepan, program ini akan terus diperjuangkan, sehingga tidak ada lagi angka putus sekolah di Provinsi Jambi. Karena keprihatinan saya, kepedulian saya, tidak rela saya, satupun anak Jambi yang tidak bersekolah. Karena ketidakmampuan biaya, inilah yang saya terus berjuangkan, agar SDM kita Jambi tidak ketinggalan dengan provinsi-provinsi lain. Terima kasih telah menonton!